Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudara saudariku Dimanapun anda berada kita masih ketemu lagi Oke lanjut ya ke tutorial ya Kemarin ada pertanyaan dari Ini dari mas channel ya Bisnis Kony Cara menambahkan ini ya Tanda petik di kolom secara otomatis ya Ini video tanggal berapa ya 29 Juli kemarin saya upload Disini pertanyaannya Bang kalau tanda plus Gimana ya Nah kita akan Mengasih ya tanda plus Ataupun simbol plus Ataupun tanda lainnya Seperti dollar Ataupun pagar itu ya Di depan angka Pada kolom Excel ya Ini kan tanda petik ya Tanda petik saya cepat yang kemarin Ini saya juga Saya buatkan artikelnya ya Alhamdulillah yang Alhamdulillah cukup bagus Trafiknya Meledak ya Coba saya lihat ya Nah ini ya Disini 1,59 ribu Oke langsung saja ke tutorialnya ya Nah ini Ini di contohnya ya Sudah terformat ya Tanda petik Tanda apa Tanda dollar Di depan angka Di kolom Excel ini Nah ini ya Ini sebelum dikasih ya Sebelum di setting Ini hasilnya Ini sama ini ya Oke saya besarkan ya Supaya jelas Saya besarkan dulu ya Nah supaya jelas Oke ya Ini hasilnya ya Setelah di setting Di depan angka Ini dollar Pada kolom Excel Ini sama ini ya Bukan Nah Sama Oke gimana masalahnya mas Ini dilakukan secara cepat ya Ataupun secara otomatis Hanya dalam hitungan detik saja Tanpa Dilakukan secara manual Bayangkan kalau ini secara manual ya Dilakukan Sedangkan data Anda Yang berupa angka-angka itu Jumlahnya puluhan ratusan Ya bahkan sampai ribuan Itu sangat lama sekali ya Itu pun kalau Anda bisa Matawi trip Tips tripnya ya Oke langsung saja ya Sebelumnya ya Keikhlasannya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa ya Tombol Subscribe-nya Sama lonceng Ditekan semua ya Oke langsung saja Oke kita hapus ya disini ya Nah ini terlalu besar enggak ya Coba kita tambahkan lagi ya Ini sebagai contoh saja Oke ini kita hapus ya Oke nah kita Ini kebesaran ya Kurang nyaman ya di depan saya Di monitor Nah kita langsung saja ya Langkah pertama itu Ini dengan general ya Kita buat Apa itu Kita block semua ya Block semua Dari sini ya Dari sini ya Atau kan langsung Dari sini juga Pusat Setelah itu Klik kanan ya Klik kanan Pilih Format cell Format cell ini ya Disini Customnya Pada kolom number ya Nah ini Customnya ini Kita rubah ya Nah ini kan langsung General ya Generalnya ini Kita edit Tentu Patutnya berubah Kita mau nambahkan Apa dulu ya Tanda plus ya Seperti pertanyaannya Mas tadi Tadi komentar ya Kita ketikan Tanda Petik Plus Petik lagi Terus Tanda Bakar ya Nah seperti ini Nah ini sudah tertera Disini ya Disampelnya ini Sudah tertera Sudah Terbaca ya Nah ini Klik kanan Format cell tadi ya Terus di number Di kolom Customnya ini Kita rubah Kita edit Generalnya tadi ya Seperti ini guys ya Ini juga sudah Saya buatkan ya Tutorial di artikel saya Di blog saya maksudnya ya Setelah itu Kita masuk Oke Nah Mudah kan ya Jangan cepat sekali Ya Ini kan Tidak ada Sepasinya Kalau kita mengubah Sepasi Ataupun Ngasih sepasi Setelah plus ini Dan sebelum angka Sangat mudah sekali ya Klik kanan ya Kita pilih Format cell Seperti tadi Nah disini ya guys ya Disini ya Sebelum Tanda Packer ini kita Dekan sepasi Nah disini Sudah Terpisah dia Ada sepasi Kita oke Nah dia sudah Membentuk guys ya Oke Itu tanda plus ya Menambahkan tanda plus Di depan angka Pada kolom Excel Yang dilakukan Otomatis ya Nah gitu Kita mau merubah Tanda Plus ini Kita ganti Misalnya Kita ganti Apa itu Simbol dolar ya Simbol dolar Ataupun tanda dolar Sudah kita ganti aja Plusnya ini Gitu ya Nah ini guys Nah terserah kita Mau mengaksesipasi Apa tidak ya Antara Simbol itu Dengan angkanya Gitu ya Kita oke Maka sudah akan berubah Bagaimana Saudaraku Sang mudah kan ya Semoga Tutorial ini Menjadi pencerahan ya Yang selama ini Anda cari-cari Tidak ketemunya Klik kanan lagi Kita misalnya Memerubah lagi ya Di ini Pake apa ya Misalnya ya Plus 62 ya Nah Plus 62 Seperti ini ya Kode Wilayah Nomor HP ya Di Indonesia ya Misalnya ya Plus 62 Nah sudah kita Langsung oke Jadi gini guys Ya sama ya Plus sama 62 ini Tiga ini Kita tambahkan secara Manual disini tadi ya Kita juga Rupa bisa Merubah lagi Tanda-tanda lainnya Simpul-simpul lainnya Seperti pagar ya Bagaimana ada pertanyaan juga ya Di Di Komentar ya Di video saya Tanda pagar Ini gak apa-apa ya Pakarnya ini menandakan Ini untuk menampilkan Yang terakhir ini ya Ini Terus yang ini Yang tengah ini Itu Kita merubah Ataupun Menambahkan Tanda Ataupun simpulnya Ya kita oke Nah Gimana guys Mudah ya Ya Kalau kita Ngasih spasi Seperti tadi ya Kita langsung saja Klik disini Spasi Sebelum Tanda pagar Yang terakhir Itu ya Nah Jadi gitu ya Baca artikel ya Di Situs ataupun blog Nishamahesuari.com Dupa Anda ketikan Yang di google Dan pencarian Cara menambahkan ya Tanda plus Ataupun dollar Ataupun tanda Simpul-simbol lainnya Di depan angka Pada kolom excel ya Di situ pasti Sudah pick one ya Oke Sudah raku Semoga ini Sangat membantu Anda Sejala mencari Selama ini Bagaimana cara Menambahkan tanda Ataupun simbol Ataupun Tanda lainnya ya Seperti Yang tadi itu ya Di depan angka Pada kolom excel ya Secara cepat Ini bisa dikatakan Secara otomatis ya Karena Dilakukan hanya Beberapa detik saja ya Kita mengatalkan Semua Rata-ratanya Kita setting Melalui format Selari ya Maka semua Akan sudah Teleformat Ya Ini yang disini ya Di kolom Formula Barnetnya Tidak tampil ya Cuman ini Sudah Teleformat ya Dia custom disini ya Oke Jika ini membantu Dan berguna Ikhlaskan ya Untuk membangun channel ini Dengan Klik tombol subscribe Lonceng Ini komen sharenya Semoga kita selalu Di pari kesehatan Di ketemu Video Video selanjutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton